Intro Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dong luar dari film Throne of S.H.I.E.L.D. untuk part yang keempat Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Throne of S.H.I.E.L.D. Di episode sebelumnya, Hao Chen dan Nona Xin pergi ke rapa bulan untuk menyelesaikan misi yang ketiga Hao Chen Yaitu untuk melalakkan monster Miasma Namun sesampainya di sana, Nona Xin langsung terkena gas Miasma dan menyebabkan dirinya terkena halusinasi Nona Xin sempat tersadar kembali Lalu ia meminta Hao Chen untuk berhati-hati karena monster Miasma akan berada di sana kapan saja Hao Chen pun langsung berhati-hati dalam setiap langkahnya Di saat mereka akan memakan pil Miasma untuk mencegah terkena racun monster tersebut, tiba-tiba ada monster buaya yang menyerangnya Hao Chen dan Nona Xin pun masih bisa menghindarinya Nona Xin merasa heran kenapa di sungai yang kecil seperti itu terdapat buaya yang begitu besar Ia juga merasa heran kenapa buaya tersebut tiba-tiba tidak jadi menyerangnya Seketika mereka pun terkena halusinasi monster Miasma di sana Hao Chen dan Nona Xin pun bersiap-siap untuk menyerangnya Namun ternyata di sana ada seekor binatang kecil yang sangat imut dan menghampiri Nona Xin Padahal binatang imut itu adalah monster Miasma yang berubah untuk mengelabui mereka berdua Lalu Nona Xin terjebak dalam ilusi binatang iblis yang imut itu Ia pun akan mengambilnya Hao Chen juga tidak tahu binatang iblis jenis apa yang ada di depannya Karena guru Xing Yu tidak pernah menyebutkannya Tiba-tiba Hao Chen juga terkena ilusi oleh binatang iblis yang imut tersebut Binatang imut itu pun menuntun Nona Xin sampai ke tepi rawa Begitu juga dengan Hao Chen Ia juga mengikuti setiap langkah binatang imut tersebut Namun tiba-tiba cincin pemberian Nona Xin dari kuil asasin itu Mengeluarkan cahaya dan membuat Hao Chen tersadar kembali Lalu ia memanggil Nona Xin dan mengingatkannya kalau dirinya terkena asap Miasma Akan tetapi teriakan Hao Chen tidak terdengar dan ia terus berjalan ke tepi rawa Hao Chen tahu kalau Nona Xin sedang dalam bahaya Karena pil Miasma-nya juga hilang Seketika itu Hao Chen bertemu dengan monster Miasma di sana Monster Miasma itu adalah monster tingkat tiga yang sulit dihadapi dan mempunyai teknik ilusi yang sangat kuat karena racunnya Namun ia memiliki pertahanan yang lemah Ia tahu kalau Nona Xin secara tidak sadar terkena ilusinya dan terperangkap dalam racunnya Dan ia seharusnya minum pil Miasma sejak awal agar tidak terkena ilusinya Hao Chen pun langsung menyerah monster itu dengan teknik pedang putih sejatinya Namun monster itu masih bisa menangkisnya dengan mudahnya Hao Chen selain melawannya juga harus cepat-cepat menyelamatkan Nona Xin Ia pun menyerang monster tersebut dan berusaha menyelamatkan Nona Xin Monster Miasma itu pun terus menerus menyerang Hao Chen dengan racunnya Untungnya Hao Chen masih bisa menghindarinya Lalu ia berusaha untuk menyerangnya kembali Dan ia harus segera menemukan cara untuk mengalahkan monster tersebut Akan tetapi Hao Chen terkena racun ilusi dan terperangkap olehnya Ia tahu kalau monster Miasma adalah monster tingkat 3 yang sulit dihadapi Namun monster itu mempunyai pertahanan yang sangat lemah Dan ia hanya mempunyai kekuatan terkuat yaitu teknik ilusi Racunnya membuat orang tidak sadarkan diri dan juga akan mengendalikan pikiran dengan paksa Orang-orang dengan tingkatan yang sama akan sulit menghadapinya Agar bisa menghilangkan ilusi, Hao Chen harus memiliki pikiran dan keyakinan yang kuat Hao Chen pun langsung berkonsentrasi dan langsung menangkap dan melempar monster tersebut Seketika Nona Xin tersadar kembali Lalu Hao Chen memberikan pil Miasma kepada Nona Xin untuk memakainya Seketika Hao Chen pun diserang kembali oleh monster Miasma tersebut Lalu Hao Chen menggunakan teknik pedang putih sejatinya untuk mengkonternya Dan menggunakan formasi kenaikan langitnya Monster tersebut pun terluka oleh Hao Chen Lalu ia menghampiri Nona Xin dan mengatakan kalau Nona Xin terlalu banyak menghirup gas Miasma Dan menyebabkan terkena ilusinya Ia meminta Nona Xin bersirahat terlebih dahulu Hao Chen pun tidak menyianyakan kesempatan di saat monster Miasma itu sedang terluka Ia langsung menyerangnya terus-menerus dengan kekuatan pedangnya Di saat monster itu terpental Nona Xin juga ikut menyerangnya Lalu Hao Chen menggunakan teknik tebasan menyilangnya dan langsung mengenainya Monster Miasma itu pun seketika terjatuh dan tak berdaya Seketika kristal iblisnya pun terlepas dari dalam tubuhnya Dan langsung diambil oleh Nona Xin Monster Miasma itu pun berubah ke bentuk asalnya Dan pergi bersama monster buaya rawat tersebut Nona Xin menjelaskan kalau kristal iblis monster Miasma itu merupakan sumber kekuatannya Dan dengan mendapatkan kristal tersebut Hao Chen berhasil menyelesaikan tugas ketiganya Di saat mereka akan pulang ke kota bulan Nona Xin merasa malu kepada Hao Chen Bahkan dilundungi oleh Hao Chen Lalu Hao Chen juga teringat dengan cincin Nona Sai Yang selalu melindungi dirinya sepanjang waktu Sesampainya di kuil bulan Hao Chen melapor kepada paman Nalan Kalau ia telah berhasil melakukan tugas ketiganya Ia izin pulang untuk melapor kepada gurunya dan ingin bertemu dengan ibunya Tuhan Nalan mengatakan kalau Hao Chen akan kembali ke kuil bulan Karena orang Jinu seperti Hao Chen ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam ujian Liga Pemburu Iblis Di perjalanannya Hao Chen melihat bunga-bunga yang sangat harum dan indah di sana Ia pun memetiknya dan akan memberikan kepada ibunya Namun sesampainya di sana Ibunya sedang terluka dan tidak sadarkan diri Di saat Tuan Xing Yu menghampiri ibunya Hao Chen mengira kalau Tuan Xing Yu sedang menyakiti ibunya Ia pun sangat marah kepada guru Xing Yu dan langsung menyerangnya Namun guru Xing Yu dengan begitu mudahnya menyingkirkan Hao Chen Lalu guru Xing Yu teringat dengan masa lalunya Di saat ia pertama kali bertemu dengan ibunya Hao Chen Di waktu lebih dari 10 tahun yang lalu Guru Xing Yu telah memenangkan segel tahta suci di usianya yang begitu muda Dan ia bertemu dengan Nona Bai Yu Di sana mereka pun saling mengobrol Nona Bai Yu juga membicarakan penyakit yang dideritanya Dan ia sudah dari kecil menderita penyakit tersebut Bahkan sampai sekarang masih belum sembuh juga Namun ia tidak pernah mengeluh dan selalu menikmati hidupnya saat ini Ia berharap di saat ada hujan meteor jatuh lagi Ia akan berdoa agar keinginannya terkabul Di saat itu juga guru Xing Yu membuat meteor dengan kekuatannya Seketika Nona Bai Yu pun langsung meminta Tuan Xing Yu untuk cepat-cepat meminta keinginannya Lalu guru Xing Yu dengan spontan mengatakan Kalau ia berharap agar Nona Bai Yu segera sembuh dari penyakitnya Namun Nona Bai Yu berkata kalau semua itu tidak akan terwujud jika mengatakannya Dan disanalah mereka saling jatuh cinta Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!